Intro Aku lagi ada di Dusun Karangturi, Desa Sumberjo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Tepatnya di Pantai Serob, salah satu pantai eksotis yang ada di desa ini. Aku sama anak-anak di sini lagi cari kelomang, mengisi waktu saat menjelang buka puasa. Kelomang adalah salah satu jenis kurtasea yang biasa dijadikan mainan dan umpan pancing oleh anak-anak. Bentuk cangkang kelomang sangat beragam, karena sebenarnya sebagian besar jenis kelomang tidak memiliki cangkang sendiri. Mereka menempati cangkang-cangkang bekas siput laut. Lagi cari kelomang, biasanya kelomang ini dipakai untuk umpan pancing. Eh, ini kelomangnya, biasanya untuk orang ini? Oke lah. Ya weh, sekarang kita lakukan ini, langsung mulai ya. Yuk! Ayo, coba. Eh, si, si. Sebelum dijadikan umpan cari ikan, kita pakai buat balapan dulu yuk. Kelomang ini cenderung hidup sendiri dan mudah bertengkar dengan sesamanya. Karena saat tumbuh semakin besar, hewan ini membutuhkan cangkang yang lebih besar. Sedangkan, cangkang bekas siput laut putuh yang ukurannya cocok tidak mungkin ditemukan. Makanya, mereka sering bertengkar berebut rumah baru. Menang aku, weh. Weh, apa game mancing? Kita bantuan dulu lah. Aduh, aku lalui mas. Ayo, ayo mancing apa, yuk. Ayo, ayo, ayo. Eh, iya. Saking senengnya sampai lupa mau mancing. Karena asyik balapan kelomang. So, yuk ya, Cah. Tak mancing dulu. Sampai jumpa.